Intro Sosok Tunggang Parangan hingga kini masih punya banyak versi Namun semuanya meyakini sosok ini adalah pembawa Islam pertama kali ke Kerajaan Kutai Kartanegara Terkait dengan siapa sosok Tunggang Parangan Menurut dosen ilmu sejarah Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris atau Winsi Samarinda Samsir Yang mengatakan ada beberapa versi Versi pertama menurut masyarakat setempat bahwa yang nama asli Tuan Tunggang dimaksud Tuanku Tunggang Parangan Adalah Syek Abdurrahman Al Idrus atau Datuk Tiro Versi kedua menurut Matulada bahwa Datuk di Tiro adalah Abdul Jawad Ketika Islam diterima oleh Putra Rahma Kota Mulia Yaitu pada Raja yang ke-6 Yang dibawa oleh Datuk di Tiro dan Datuk di Bandang Itulah yang diklaim bahwa yang mengislamkan adalah Tuan Tunggang Parangan Itu menurut versi Prabita Alawiyah Disitulah diterima oleh Putra Rahma Kota Mulia Dengan adanya adu kesaktian pada saat itu bahwa dia berjanji bahwa siapa yang kalah termasuk kalau Raja yang kalah dia akan mengucapkan dua kalimat sahadat Kalau Tuan Tunggang Parangan yang kalah bahwa dia akan mengabdi kepada kerajaan Tapi Alhamdulillah pada saat itu Raja dikalahkan sehingga dia mengucapkan dua kalimat sahadat Itulah terjadi adu kesaktian antara Raja dengan Ulama pada saat itu Ketua Adat Kutai Lama yaitu Abdul Mundir juga memberikan penjelasan terkait Tunggang Parangan Yang disebutnya bahwa nama asli beliau belum diketahui hingga kini Menurutnya Tunggang Parangan merupakan gelar yang diberikan oleh kerajaan Kutai Dari cerita nenek moyang Tunggang Parangan Ia masuk seorang diri membawa parang tajam Sehingga inilah filosofi gelar tersebut Saat datang ke tepian batu dusun jahitan layar yang kini dikenal sebagai desa Kutai Lama kejamatan Anggana Tunggang Parangan menemui Raja Mahkota pada abad Ke 16 Oke tribunat sekarang Ami sedang bersama Bapak Abdul pada hari ini Yang akan menjelaskan dan menceritakan tentang bagaimana penyebaran agama Islam di tempat ini Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Ami boleh bertanya-tanya enggak Boleh Mau nanya mengenai sosok orang yang menyebarkan agama Muslim di tempat ini Jadi di zaman itu sebenarnya khususnya kerajaan Kutai Itu si Tunggang Parangan itu kan hanya nama gelar Sampai saat ini juga kita belum tahu nama beliau siapa Oke Tetapi untuk di kerajaan Kutai khususnya di tepian batu lulusun jahitan layar Kedatangan seorang guru tadi Akhirnya dari abad ke 16 Haji Raja Mahkota mulia Islam beserta anaknya aja dilanggar Mengikuti Mengikuti seorang Muslim tadi Oke Karena kan disitu nama belum kita ketahui Namanya siapa Namanya siapa Hanya seorang Muslim Akhirnya dari kerajaan tadi Melihat Melihat apa yang diakini Setelah itu Akhirnya dari kerajaan dan masyarakat-masyarakat pengikut beliau Ikutlah memeluk agama yang dianjurkan oleh si Tunggang Parangan tadi Oke Ya begitu Oke Dan untuk sosok dari Tunggang Parangan sendiri itu Menurut Bapak sendiri beliau itu sosoknya seperti apa? Kalau sosok beliau itu yang jelasnya kan perintahnya dari Yaman Artinya seperti apa orang Yaman Saya rasa begitulah sosoknya kan Karena kita tidak pernah melihat sosok si Tunggang Parangan Kapan gelaran Tunggang Parangan itu disematkan kepada beliau? Dan gelaran apa itu? Gelaran itu di abad ke 16 Dari Haji Raja Mahkota mulia Islam tadi Beserta anaknya itu Artinya memberikan sebuah gelar kepada beliau Oke Dan pada saat itu Tunggang Parangan itu menyebarkan agama muslim dengan cara seperti apa? Apakah dengan cara menyelipkan dengan budaya atau bagaimana? Kalau kita telusuri di dalam leluhur yang menyampaikan memang banyak Persinya mungkin ada yang berbeda pasti sudah tidak sama Karena banyak orang kan berbeda ya Ya benar Tetapi yang diajarkan itu ya seperti sholat, mengaji, hiasinan Apa yang diperintahkan Rasulullah itulah yang diajarkan si Tunggang Parangan Habib Tunggang Parangan itu datang ke tempat ini pada tahun berapa kira-kira? Itu ada yang di abad ke-14 Ada juga yang di abad ke-15 Cuma kami tetap berpegang itu di abad ke-16 Oh tetap berpegang itu di abad ke-16 Kenapa? Apakah ada bukti-buktinya? Buktinya itu kan ya si Haji Raja Mahkota tadi kan Mengikuti jejak si Tunggang Parangan itu di abad ke-16 Oh di abad ke-16 Dan untuk wafatnya sendiri Apakah wafatnya itu di tahun berapa dan bagaimana itu? Wafat karena apa? Wafat beliau itu nah itu ya Apa data yang pilot belum kita ketahui Yang jelasnya hanya ya sekarang ini kan beliau wafatnya kan di sini Mungkin para-para ahli sejarah yang sudah di tahun 70-an Mungkin lebih tahu dia Menelusuri itu kan Kalau kami kan hanya mendengar dari keturunan-keturunan Keturunan ini bicaranya seperti ini Jadi versinya ya juga berbeda Berbeda-beda versi Sebenarnya beliau memang diperintahkan Yang memerintahkan itu dari Yaman itu Ya keturunan-keturunan beliau Yang membawanya itu Datuk Ribandang yang dari Aceh itu kan Jadi Datuk Ribandang bawa ke sini Setelah sampai di sini Dia sampai akhirnya wafat beliau di sini kan Datuk Ribandang kembali ke Sulawesi Jadi wajok Jadi beliau tidak pernah connect lagi kan Setelah itu Oke 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 Dan di belakang kita ini kan ada makam dari Habib ini ya Dan untuk makam ini sendiri itu Apakah pernah sering dikunjungi oleh peziarah lain Dan pada hari-hari tertentu seperti apa? Banyak Artinya kita terbuka aja ya Bukan muslim aja sebenarnya yang masuk sini Bahkan kemarin dari Bali ya Dari Bali Sebenarnya dari Tiongkok juga masuk sini Berarti tempat ini menjadi tempat wisata Tempat wisata Artinya wisata kami Sebenarnya sebelum kami yang pegang kan Sudah di tahun Zaman moyang kami kan sudah Sudah berjalan ini Cuma kan tidak terekspos dengan baik kan Tidak terekspos dengan baik kan Dan kalau untuk kegiatan khusus sendiri Apakah ada kegiatan khusus di bulan Ramadan Untuk makam ini sendiri? Ada Ada Untuk kegiatan seperti apa ya? Dari majelis ini kan di desa kami kan banyak majelis ini Para ibu-ibu Para bapak-bapak Jadi selalu bergantian Bahkan di saat-saat sekarang ini Sudah beberapa bis ya yang datang ya Ada dari banjar Ada dari mana-mana Barusan pulang Jadi tidak mesti orang Kutelama Yang banyak datang itu yang orang lokal dari luar Bahkan dari Brunei pernah Malaysia Sampai Tiongkok kemarin ya Itu masuk sini Tapi dia tetap mematuhi Kena Islam tadi Walaupun berbeda Berarti tetap masih aktif ya Untuk para peziarang Untuk datang ke tempat ini Pejara tetap aktifnya tetap Contohnya sekarang ini kan Berganti-ganti Nah nanti kalau yang dari banjar itu Sampai 45 bis Itu lebih Keliatannya Kalau khusus untuk tunggang parangan Itu pejara banyak dari banjar Jadi banjar ya? Karena banjar lebih Lebih apa ya Kental lah dia dengan keagamaan Keagamaan Islamnya kental banget Jadi banyak peziara yang datang sini Dan lebih tahu mengenai Habib Tunggang Parangan Si Tunggang Parangan tadi Abdul Munir juga menyampaikan Jika ditelusuri Melalui leluhur yang bercerita Kata Abdul Munir Memang pasti banyak perbedaan Dalam menyampaikannya Tetapi Sepengetahuan apa yang telah disampaikan Turun-temurun Tunggang Parangan Mengajarkan sholat Mengaji Yasinan Itulah yang diajarkan Tunggang Parangan Sesuai ajaran Rasulullah Data yang valid Terkait wafatnya Tunggang Parangan Juga belum diketahui Hanya makam beliau Yang memang ditemukan Di Kutai Lama Oke Tribunas Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol Dengan Bapak Abdul Mengenai Psikososok dari Si Habib Tunggang Parangan Tersebut Dimana ini menjadi Hal yang menarik Tribunas Dimana Habib tersebut Menyebarkan agama Islam Dan juga ada ceritanya Dimana gelar Dari Habib Tunggang Parangan Diberikan Dikarenakan beliau Datang ke tempat ini Membawa sebuah parang Dan juga dengan Sangat pemberani Yang menjadi kepercayaan Dari masyarakat ini Sehingga ia pun Diberi gelaran oleh Raja Ajema Kota tersebut Sebagai Habib Tunggang Parangan Luar biasa banget ini Tribunas Dan disini juga kita bisa Melihat bagaimana Kegiatan-kegiatan Dari makam ini Yang luar biasa Juga masih ramai Dikunjungin Dan bahkan Menjadi membantu Perekonomian dari Warga sini Dan mungkin Ini bisa menjadi Pembelajaran juga Untuk orang-orang Bahwa di Kutai lama tersebut Penyebaran dari agama Islam Sangat kuat Namun dengan Pendekatan yang Lembut Yang jelas Yang jelas setelah kedatangan Tunggang Parangan Agama Islam mulai berkembang Di Kerajaan Kutai Hingga beberapa abad Kemudian Kerajaan berubah bentuk Menjadi Kesultanan Siapa sosok yang merubah Kerajaan Kutai Kartanegara Menjadi Kesultanan Simak ceritanya Dalam Jejak Islam di Bumi Etam Episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton